Renggulan di mata itu oleh Asma Nadia Kupandagi telegram yang barusan kubaca Matinku galang, ibu sakit dia pulanglah Begitu satu-satunya kalimat yang tertera di sana Basri menyukuh pulang Tapi, benarkah ibu sakit? Bayangan ibu dengan penampilannya yang tegar berkelaban Rasanya baru kemarin aku masih melihatnya berjalan Memberi makan ternak-ternak kami sendirian Melalui padang rumput yang luas Berputar-putar di sana berjam-jam Mengawasi rumah kecil kami yang hanya berupa noktah dari balik bukit Tidak Ibu bahkan tak pernah kelihatan lelah di malam hari Saat semua aktivitas seharian yang menguras kekuatan fisiknya berlalu Ibu selalu kelihatan sangat kuat Tak hanya keluar dari mulutnya pun masih kerap terdengar ungkapan-ungkapan pedas Khususnya yang ditujukan kepada aku Jadi perempuan jangan terlalu sering melamun dia Bekerja itu akan membuat tubuhmu kuat Komentarnya suatu hari padaku Padahal saat aku sama sekali tidak menganggur Sebuah buku berada di pangkuanku Tapi Ibu tak pernah menghargai kesukaanku membaca Di mata beliau Itu hanyalah kegiatan tak berguna yang tak menghasilkan Di waktu yang lain Ibu mengecam kebiasaanku rapat dengan para pemuda desa Ibu sama sekali tak mau memerti Kalau rapat-rapat yang kulakukan bukan tanpa tujuan Kalau kami Anak-anak muda yang berkumpul di sana Sedang mencoba menyumbangkan pemikiran Bagi kemajuan desa Bagi wanita itu Menghalo ternak lebih berguna daripada bicara panjang lebar Dan adu pendapat Kau pikir bicara bisa membuat Memendapatkan uang Ingin sekali saat itu aku menganggur Dan memenantang Menantang matanya yang silis Tak tahukah ibu Di kota sana Banyak sekali pekerjaan yang mementingkan pemampuan bicara Harusnya ibu melihat kegiatan pemilihan luar desa Dan tak hanya berkumpul dengan ternak-ternak di padang rumah Pak Kadis tak akan tertilih Kalau dia tak punya kemampuan Menyakinkan dan menenangkan rakyatnya Akan tetapi Kalimat itu hanya Kutelan dalam hati Tak satupun kumuntahkan di hadapannya Caraku berpakaian ini Tak pernah benar di matanya Ada saja yang salah Yang tak rapilah Kelihatan kelaki-lakianlah Dan segalanya Sebetulnya aku heran Kenapa tidak mbak aku yang semuanya perempuan itu Bisa melalui hari dengan keterpasungan pemahaman ibu Mereka bisa sekolah Paling tidak sampai SMP dan SMA Tanpa banyak bertengkar dengan ibu Lulus sekolah Menikah dan punya anak Dan sekali lagi Tanpa mengalami pertentangan Sedangkan aku Rasanya tak ada satu hal pun yang pernah kulakukan Yang dianggapnya benar Selalu saja ada yang kurang Dahulu sekali Aku pernah mencoba menyenangkan hati wanita itu Aku coba memasakkan sesuatu untuk dia Meski semua saudara aku tahu Aku benci kegiatan aku itu Hasilnya Aku menyesal telah mencoba Karena ibu sama sekali Tak menghargai sahamu Beginilah Jadinya kalau anak perempuan cuma bisa belajar Tak tahu bagaimana caranya memasak Siapa yang mau menikahimu nanti Kalau begini dia Dan saat itu aku makin tersungkur Dalam ketidakberdayaanku Menghadapi ibu Perlahan aku malah berhenti Berusaha menenangkan hatinya Aku capek Masih ternyam Di telingaku Suaranya yang bernadah Mengajak Waktu melihat aku Mempersiapkan diri Menghadapi tesliah siswa itu Kok tak akan berhasil dia Tak usah capek-capek Wanita akan kembali ke dapur Apapun kedudukannya Tak kuhiraukan kalimat itu Seperti biasa Aku selalu menahani diri Setidaknya hingga saat itu Kala pertahanan diriku Roboh ke tanah Dan untuk pertama kali Aku berani menantikan matanya Yang selalu bersinar sinis Dan kurasakan tanpa kasih Saat itu aku merasa Begitu yakin Wanita tua yang kupanggil ibu Selama ini Tak pernah dan tak akan Pernah mencintai diri Dia Kau melamun Aku mengusap air mata yang menitik Layla yang menangkap kesedihan Ku menatapku lesa Ada nuansa khawatir Pada nada suaranya kemudian Aku tertawa pelan Mencoba mengurangi beban di hatiku Ku balas tatapan matanya Layla menatapku bingung Pertanyaan ini mungkin aneh di talimannya Apalagi aku tahu keluarganya adalah Keluarga terhangat yang pernah ketemukan Ibu Layla tak hanya bijaksana Tapi juga selalu melimpahinya Dengan banyak kasih dan perhatian Jauh sekali Bila dibandingkan dengan ibu Aku mengalihkan pandangan dari matanya Kami sudah tinggal satu kos selama hampir lima tahun Kupercayakan seluruh kegembiraan dan saat-saat suyukku padanya Tapi Tak pernah sekalipun aku bercerita tentang ibu Dan ketidakadilan yang diberikan wanita itu padaku Sekali lagi air mataku menunggu Selama kurung lima tahun ini Aku tak pernah menjemup ibu Ya Sangat Sekali tidak pun Meski batinku terasa kali Bagaimanapun sebagai anak aku punya Aku punya kasih yang ingin bisa kupersembahkan Pada wanita yang melahirkanku Sayangnya Tak pernah ada kesempatan bagiku untuk mewujudkannya itu Ibu tak pernah menangkap sinar berkasih di mataku Apalagi membalasnya dengan polokan hampir Ini tak pernah aku bunuh Dalam tahun-tahun yang telah aku lalui Aku hanya mengirim surat dan foto Pada semua kakakku yang berponakan ku Tak satu pun ku alamatkan ibu-ibu Walaupun secara rutin ku sisifkan uang honor menulisku Itu pun tak pernah ku kirimkan langsung Selalu lewat salah satu kakakku Paling sering lewat empat aku Dia Kenapa kamu menanyakan itu Suara lainnya terdengar Batin ku kukuh Apa pendapatnya kalau tahu Teman baiknya selama ini telah melupakan ibunya Padahal dalam Islam terperah jelas Keutamaan untuk berpasti dan menghormati ibu Selama ini aku selalu bergali dihadapannya Dalam solat-solat yang ku lalui Bukan aku tak mencintainya Tapi sepertinya itu kehendak ibu sendiri untuk dilupakan Ibuku sakit ini Apa yang harus dilakukan Tanyaku akhirnya tanpa daya Lain tersebut Tangannya kembali menggenggang jaman itu Teman baikku itu seperti teringat saat-saat Dibuk kuliah yang tak pernah kumanfaatkan untuk pulang kampung Sebaliknya malah berkunjung ke tempatnya Atau menghabiskan waktu di kos merintang hari Aku tak pernah pulang lagi Sudah lima tahun Jauhanku menguat lagi tak sedap Pantas saja gadis itu kaget Lima tahun bukan waktu yang singkat Andai lagi tahu Perempuan macam apa ibu-ibu Beliau lebih keras dari sekarang lain Sekarang masih bisa terkikis air lain Tetapi ibuku Rumah mungil kami tak banyak berubah Juga rumah petak-petak kecil di sampingnya Dimana ketiga mbak aku dan keluarganya tinggal Saat aku masuk ke dalam Kulihat ruangan tanpa Tidak serap biasanya Barangkali kehilangan sentuhan sangan ibu Mbak seri bilang Setahun belakangan ini ibu beberapa tahun Ibu tak ingin Atau tidak pernah mengizinkan mereka Ibu mengganggu kuliahmu dia Aku tersebut Mendengar perkataan kakak-kakak tuaku itu Sejak kapan ibu memikirkan kuliahku Bukankah baginya anak perempuan Cuma akan ke dapur Sudah tentunya ibu sangat kangen padamu dia Tapi ibu lebih mementingkan kuliahmu Mbak seri menambahkan di tengah aktivitasnya Tapi aku tak merasa perlu diyakinkan Aku kenal ibu Dan selama jadi anaknya Tak pernah ibu bersikap kasih padamu Tidak sekaligus Tidak sekaligus Tidak sekaligus Tidak sekaligus Tidak sekaligus Tidak sekaligus Untuk meraih prestasi ini Tetapi kalimat-kalimat pedasnya Tak berangsur-suruh Malah bertambah kelihatan Bergi ke kota bagi perempuan macam kau dia Hanya akan menjadi santapan laki-laki Tak ada tempat aman kecuali di kampung sendiri Ibu tak ingin kau membuat malu keluarga Pulang dengan membawa air Ibu kira perempuan macam apa Mulutku sudah setengah terbuka Siap membantahnya Tetapi ketiga saudaraku mencegah Melihat sifatku yang menantang Kemarahanmu makin tak terbentung Jangan coba membantah Kurang baik dan tak pelajar apa Si Rekno Lalu sumirah Bahkan anak pah Haji Tarjo Pulang-pulang malah jadi perempuan jalan Aku tak ingin punya anak jalan Cukup aku tak bisa menahan kesabaranku lebih lama Darahku seperti menjidih mendengar kalimat-kalimat itu Kalau saja ibu cukup mengenalku Kalau saja ibu punya sedikit kepercayaan pada anaknya sendiri Ibu cukup percaya pada dirinya sendiri Seakan semua orang akan mengalami nasib buruk Saat ditinggal bapak Ya bapak Malu meninggalkan kami Janjinya bahwa laki itu akan kembali dari kota Dengan membawa perubahan pada nasib kami Cuma umum kosong Disaran bapak justru menikah lagi Dan ibu yang menganggap dirinya sempurna sebagai wanita Merasa sakit hati Setelah itu semua yang berbau pembaruan dan kemajuan di musuh Minyak habis-habis Termasuk niatku ke kota untuk mencari ilmu Kutatap mata ibu dengan sikap menanipan Suaraku bergetar Saat berkata-kata padanya Seharusnya ibu bangga padaku Seharusnya ibu menyemangatku Bukan malah terus-terusan mengejekuk Sekarang dia tahu kenapa bapak meninggalkan ibu Kataku berani Di depanku ibu menatap mataku tajam Makanya dimikuti kemarahan atas perencanganmu Kenapa bapak Ayo jawab kenapa Siasih usaha mbak-mbakku yang lain Untuk mengeren mengeren mulutku Dalam kemarahan Kulantarkan luka yang mungkin akan melekat selamanya di hati Karena ibu picik Itu sebabnya Ku banting pintu kamar ku dan mengurungi semalam Menangis Batiku ku kuas setelah ku katakan apa yang menurutku harus di depan ibu Besoknya pagi-pagi sekali Hanya berpangitan pada mbak-mbakku Aku pergi dengan bengkahan luka di situ Barangkali juga di hati Tapi aku tak berdua Saat aku mengenal pola ibu dan teman-teman yang semuanya lain Baru ku sesuai sikapku Harusnya aku tak buat sikap sekasar itu pada ibu Tak membalas kekasarannya dengan tindakan serupa Meski begitu Penyesalanku tak bisa mengubah perasaan yang kadung hamuka terhadap ibu Aku masih tak menyukai wanita yang melahirkan ku itu Aku masih tak menyukai Seperti juga beliau yang tak menyukai ku Dia Ibu sudah bangun Mbak Sri menyempur tanganku Dan membalikanku dari kemangan mata laut Ku buka pintu kamar ibu Suara dari ensel yang berkarat terdengar Ku lihat ibu terbaring lemah di depan Keperkasaannya selama ini Tentunya dia harus tak tersisa Tangan kurusnya melajakku mendekat Di bawah cahaya lampu teplok Ku rayaku wajahnya yang penuh kuratan-kuratan usia Ibu tampak begitu kau Apa kabarmu dia? Apa kabarmu dia? Untuk mencoba untuk mencabur tanganku Sekali lagi hatiku berkomentar sumis tanpa bisa dicubat Aku memperhatikan ranjang ini Kasurnya tipis di atas depan yang pasti tak nyaman untuknya Cahaya penerangan pun tidak memadai Padahal di rumah ketiga saudara perempuanku sudah diterangi cahaya listrik Lalu uang kirimanku yang berutin Mas kita seberapa mestinya cukup merenungkan ini Tapi kenapa? Kulihat meja cati tua di samping ini Ada beberapa botol obat di sana Kertas-kertas dan beberapa portal yang digunakan Ku dekatkan tubuhku untuk melihat celah Mendadak mataku mana Aku tak sanggup berkat Segera ku tahan diriku sebisanya untuk tak menaik Kulihat ibu tak sembuh Di matanya ada kegimbuluan yang mendalam Batinku kembali tergunyi cani Ibu kamu yang padaku Betulkah? Apa yang membuat ibu begitu berubah? Usia tuanya kah? Waktu lima tahun kah? Hatiku terus bertanya-tanya Kemana larinya sikap keras dan ketus ini Tolong ibu untuk Ibu ingin duduk di peranda Tintanya Bapak tubuh ringgihnya keluar Di atas sana lanjut mulai kelapa Beberapa bintang meramaikan renggulan yang mulai mencurah Lalu cina nampak terbias indah dan nyambut malam Bersisian kami duduk di peranda Beberapa waktu lalu dalam keheningan Tampak kata-kata Tetapi bisa kulihat wajah ibu tampak cerah Menatap lain Yang dibias Pernama Lalu Ning Ning sih Tergopoh-gopoh Mbak aku muncul mendengar panggilan dari ibu Dalam bu Tolong ambilkan kotak kayu ibu di bawah tempat ini ya Selama Mbak Emu sudah muncul lagi Sebuah kotak kayu yang terlihat amat Ketua diserahkan kepada ibu Bukalah dia Itu untukmu Ibu selalu takut tak sempat memberikannya kepada ibu Ibu sudah tua dia Suara ibu Matanya masih menatap langit Meski tak mau itu Kuturuti permintaan orang tua itu Dan Tanpa bisa ku cegah Kedua belah mataku terbelalak melihat isinya Uang Dimana-mana uang Begitu banyak Dari mana ibu mendapatkannya Ibu terkekeh Sendiri melihat keterkejutanku Beberapa giginya yang sudah ompong terlihat Itu untukmu dia Aku menutup kembali kotak kayu itu Ku serahkan kepada ibu Dia tidak butuh uang bu Beberapa tahun ini sudah ada kerja sambilan Jaga toko sambil nulis-nulis Ujar ku berusaha menolak Ibu tahu Ibu baca surat yang Kamu kirimkan kepada mbak-mbakmu Tapi itu uangnya Kamu membutuhkannya Mungkin tak lama lagi Suara ibu memaksa Di surat tak perlu biaya sebanyak ini Ibu Telaku lagi Tapi kau harus menerimanya dia Itu uangmu Uang yang Kamu kirimkan selama ini Untuk ibu lewat mbak-mbakmu Sebagian ada juga hakmu Dari penjualan terlalu Jelas wanita itu lagi Kenapa tak ibu pakai Untuk keperluan ibu Tanya ku heran Ibu hanya tak senyum Nyatanya mencari-cari Renggulan yang setelah Tersebut Terima kasih telah menonton